Intro Saat ini berjumpa lagi bersama saya di tutorial sains Pada hari ini saya akan membahas materi tentang tata surya yang ada di kelas 7 Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari Matahari yaitu dikenal sebagai bintang Kenapa dikatakan sebagai bintang? Karena matahari memancarkan cahaya sendiri Kemudian planet-planet, satelit alam Kenapa dikatakan satelit alam? Karena ada satelit buatan Contohnya adalah satelit palapa Kemudian ada meteor, ada asteroid, omed Dan berputar mengelilingi matahari Berkeliling memutari matahari namanya berevolusi Matahari menjadi pusat tata surya Karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips Mengapa matahari bisa dikelilingi oleh planet-planet tersebut? Salah satunya adalah karena matahari memiliki masa yang lebih besar Jika dijelaskan dengan hukum Newton Maka gaya gravitasi dari matahari merupakan gravitasi yang terbesar daripada planet-planet lainnya Anggota-anggota tata surya diantaranya adalah matahari, planet-planet, satelit, komet, asteroid Kemudian kita mengenal dengan istilah planet dalam dan planet luar Sebenarnya planet dalam itu adalah planet Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius Kemudian planet luar yaitu Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter Kenapa dikatakan planet dalam? Karena dia berada di dalam sabuk asteroid Sedangkan planet luar berada di luar planet asteroid Tata surya bisa dikelompokkan dalam dua kelompok yakni Planet kebumian atau sering disebut teresterial Dan planet gas raksasa yang dikenal juga sebagai planet Jovian Jadi kalian bisa melihat yang mana dikenal dengan planet raksasa Dari gambarnya pasti anda sudah bisa menyimpulkan Jadi kategorikan planet kebumian adalah planet yang komposisinya Pembentukannya adalah dari batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Sedangkan planet-planet yang komposisi penyusulnya didominasi oleh gas Adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Keempat planet gas ini juga memiliki ukuran dan masa yang jauh lebih besar dari planet-planet kebumian Planet raksasa dibagi lagi dalam dua kelompok yakni planet gas raksasa Yang terdiri dari Jupiter dan Saturnus Serta planet es raksasa yang terdiri dari Uranus dan Neptunus Semoga kalian bisa terbantu dengan penjelasan materi tata surya yang singkat ini Terima kasih telah menonton!